Halo assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik lagi channel dapur maksopia ya seperti yang tertera di judul hari ini saya akan membagikan video bagaimana cara memanggang roti dengan oven tangkering agar hasilnya matang sempurna dan merata sama dengan oven listrik dan oven gas oven tangkering juga harus dipanaskan selama 10 menit sebelum memanggang dengan api besar suhu 200 derajat dan saat memanggangnya turunkan api hingga setengah dari api besar ke api sedang panggang roti kurang lebih 20-25 menit dengan suhu 180 derajat dengan api sedang dan harus selalu diperhatikan agar suhu oven stabil ya teman-teman dan kita harus rajin memindahkan roti dari bagian atas ke bagian bawah dari bagian samping sebelah kiri ke roti sebelah kanan diputar loyangnya dan dari roti bagian depan diputar ke bagian belakang dan setiap kita membuka oven suhu oven pasti turun besarkan kembali kembali api sampai suhu oven naik lagi menjadi 180 derajat sesuaikan dengan oven tangkering kalian masing-masing ya teman-teman ini saya menggunakan open hook nomor 2 jadi ini ukurannya besar muat banyak ya untuk roti kita buka oven seperti ini dia tidak akan kempes ya teman-teman tidak seperti bolu kalau kita menganggang bolu dibuka tutup pintunya pasti bolunya kempes setelah 25 menit roti sudah matang matang merata ya jika kita rajin membolak-baliknya dari atas ke bawah dari samping kiri ke kanan hasilnya pasti cantik begitu saja tips yang bisa saya bagikan bagaimana cara menggang roti dengan oven supaya cantik matang merata seperti ini semoga tips ini bermanfaat Sampai ketemu lagi dengan konten yang lainnya ya Assalamualaikum